Kalau turnamen sering ngutang. 5 Fakta Unik Perjuangan Pratama Arhan, Sebelum Nikahi Azizah Salsyah Popularitas pesepak bola tim Nas Indonesia Pratama Arhan semakin melonjak, seriring penampilannya bersama tim Garuda Muda. Terlebih usai menikah dengan selebgram Azizah Salsyah, anak anggota DPR RI Andre Rosyade, pasangan tersebut seakan tak habis jadi sorotan publik. Kini Pratama Arhan masih menjalani kontraknya bersama klub Tokyo Verde di negeri Sakura, ditemani sang istri Azizah Salsyah yang ikut tinggal di sana. Meskipun karir sepak bola profesionalnya terus meningkat, ada banyak aspek unik dalam perjalanan hidup suami Azizah Salsyah tersebut, terutama dari sisi keluarga dan perjuangan berat yang telah ia lalui. Berikut adalah 5 fakta unik tentang Pratama Arhan. 1. Karir di Tokyo Verde Pratama Arhan bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verde, dengan kontrak selama 2 tahun. Ini merupakan pengalaman pertamanya bermain di klub luar negeri. Keputusan ini mengakhiri rumor tentang masa depannya setelah piala AFF 2020. 2. Dukungan keluarga Pratama Arhan berasal dari keluarga sederhana. Orang tua Arhan telah memberikan dukungan luar biasa dalam mengejar karir sepak bolanya, meskipun dari latar belakang yang jauh dari kata mampu. Ibu Arhan merupakan seorang pedagang sayur keliling, sementara itu ayahnya merupakan pekerja serabutan. 3. Perjuangan di masa kecil Sejak kecil, Pratama Arhan telah menunjukkan hasratnya terhadap sepak bola. Meskipun tidak ada lapangan bola di sekitarnya, dia aktif bermain dengan teman-temannya. Ibu Arhan, Surati, menyebut bahwa putranya sudah bermain sepak bola plastik sejak kelas 2 SD. 4. Kualitas berdasarkan kerja keras Pratama Arhan tidak mencapai kualitas sepak bolanya dengan mudah. Dia mengasah kemampuannya bersama SSB Putera Mustika di Blora. Bahkan dalam cuaca buruk, sang ibu mengatakan bahwa Arhan tetap rajin mengikuti latihan tanpa bolos walaupun hujan atau terik. 5. Pengorbanan keluarga Kondisi ekonomi keluarga yang sulit membuat Pratama Arhan sering kesulitan membeli perlengkapan sepak bola. Kadang-kadang, orang tuanya harus menjual barang pribadi atau bahkan berutang untuk memenuhi kebutuhan sepak bola putra mereka. Dulu kami dalam kondisi susah hingga utang sana-sini. Dulu dia tidak punya sepatu, tidak punya Rp25.000, dan itu pun sekali dipakai sudah jebol, kata Surati dikutip dari Youtube. Ibu juga kalau ada turnamen sering berutang. Karena itu demi kebaikan Arhan sendiri, tukasnya. Kisah hidup Pratama Arhan mencerminkan semangat, ketekunan, dan dukungan keluarga yang kuat dalam mengejar mimpinya di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya yang terus meningkat adalah hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya yang luar biasa. Karir sepak bola. Terima kasih.